5 orang siswa di SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul berhasil menciptakan mobil hybrid dengan tenaga mesin dan listrik. Kunggulannya, mobil ini mampu menghemat BBM hingga 40% dan akan berganti sumber tenaga dari mesin ke listrik saat kehabisan bahan bakar. Diberi nama Formula Hybrid, inilah mobil karya para siswa di SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul. Sepintas memang terlihat biasa layaknya mobil balap lainnya. Namun jika dilihat lebih detail, mobil ini memiliki beberapa keunggulan dibanding mobil lainnya. Siswa sekolah kejuruan ini menyematkan dua sumber tenaga, yaitu mesin berbahan bakar fosil dan tenaga surya. Selain itu, mobil ini diklaim mampu menghemat bahan bakar premium hingga 40%. Hal itu dimungkinkan karena sebagian penggerak rodanya berasal dari motor listrik yang berasal dari panel tenaga surya yang ditransfer ke baterai penyimpan energi. Dengan enam buah baterai yang diusungnya, mobil ini mampu melaju hingga kecepatan hingga 80 km per jam hanya dengan menggunakan tenaga listrik. Karena kata sediaan minyak bunyil semakin menipis, kami berdekat untuk membuat sebuah kendaraan yang bisa menghemat tenaga. Memang kira-kira bisa menghemat seberapa banyak, Mas? 40% Yang pertama itu adalah untuk dihemat. Kenapa? Dari suplai bahan bakar bensin, nanti akan habis. Ketika habis, ini akan dihubungi oleh menggunakan mesin listrik. Dimana mesin listrik ini ada dua power. Yang pertama dari solar cell, yang terhadap di atas itu, kemudian kedua dari sistem pengisian. Tim pengembang mobil ini terdiri dari lima orang siswa, yaitu Adirifan Hidayatullah, Adon Fendi Pradana, Rafif Yudi Arizal, Nasyid Muzaki, dan Edi Sopyan. Mereka merupakan siswa kelas dua dan tiga jurusan teknik kendaraan ringan SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul. Atas keberhasilan mereka, kelima siswa ini langsung mendapat beasiswa dari Menteri Pendidikan Muhajir Effendi. Pencapaian dan prestasi mereka ini diharap mampu memacu siswa lain untuk terus mengembangkan kreativitas dengan teknologi terbarukan yang dapat menghemat energi. Selamatlah Setioro melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.